Baiklah, baiklah kita akan membahas dua soal ini tentang aplikasi integral Yang pertama untuk menghitung luas Dan yang kedua untuk menghitung volume benda putar Yang perlu diingat pertama kali untuk menerapkan aplikasi integral ini dalam menghitung luas dan volume Kita harus mengetahui batas integrasinya Dan yang kedua kita perlu tahu fungsinya Nah, dua ini harus kita tentukan terlebih dahulu Yang pertama kita bisa menentukan batas setelah kita mengetahui fungsinya Maka kita cari fungsinya terlebih dahulu Untuk kurva kuadratnya kita sudah punya fungsinya Dan kita tinggal mencari bagaimana fungsi garis lurus ini Atau persamaan garisnya Kita bisa pakai persamaan Y-Y1 sama dengan M Dikali X-X1 Terus saja kita membutuhkan titik dengan koordinat Y1 dan X1 Bisa kita pilih titik ini adalah 2,0 sebagai X1 dan Y1nya Dan yang sebelah sini bisa kita manfaatkan sebagai X2 dan Y2 dengan koordinat 0,2 Nah, begitu ya aman? Sekarang kita bisa menghitung dulu M dengan cara delta Y per delta X Delta Y-nya adalah 2 yang sini dikurangi 0 Berarti 2 per delta X-nya adalah 0 minus 2 Jadi minus 2 atau M-nya gradiennya adalah minus 1 Ketika kita sudah tahu gradiennya 1 Maka kita bisa menghitung atau menentukan persamaan garisnya Dengan memasukkan Y-Y1nya tadi adalah 0 Sama dengan M-nya adalah minus 1 X-nya kita masukkan di sini adalah 2 X1 Ini adalah X-nya dulu X1-nya adalah 2 Maka kita bisa punya persamaan Y sama dengan minus X plus 2 Nah, ini adalah persamaan garis lurusnya Kembali kita lihat gambar ini Dan sekarang kita sudah punya persamaan garis lurusnya adalah Y-X plus 2 Maka kita bisa melakukan integrasi pertama untuk menentukan luas Eh, jangan lupa sebelumnya cari dulu batasnya Eh, di sini cukup nggak cari batasnya Cari batasnya tinggal kita samakan saja Fungsi yang kedua tadi adalah X kuadrat Untuk kurvanya akan sama dengan nilai Y pada persamaan garisnya Minus X plus 2 Maka jadilah persamaan kuadrat X kuadrat plus X minus 2 sama dengan 0 Kita bisa tentukan akar-akarnya X plus 2 X minus 1 sama dengan 0 Begitu kan? Maka kita dapatkan X-nya potensinya adalah minus 2 atau X-nya sama dengan 1 Nah, inilah batas integrasinya Dibatasi titik-titik di sumbu X Jadi di sini adalah plus 1 Dan perpotongannya untuk minus 2 Berarti ada di sebelah sini Nah, tetapi darah yang diarsir ternyata tidak sampai minus 2 Nyampainya hanya X sama dengan 0 Maka batas integrasi luasnya adalah 0 sampai 1 Bukan minus 2 sampai 1 Tinggal kita masukkan fungsi yang atas adalah Minus X plus 2 Dikurangi fungsi yang bawah adalah X kuadrat DX Oke, ingat kembali ini adalah fungsi yang bagian atas Dan yang sini adalah fungsi yang bagian bawah Nah, yuk tinggal dihitungkan saja luasnya Sama dengan integralkan saja ini Jadi minus 1 per 3 X pangkat 3 Yang ini jadi minus setengah X kuadrat plus 2 X Batasnya dari 0 sampai 1 Oke, kita tinggal bisa ngitung dengan mudah sekali Masukkan ini batasnya 1 Jadi minus 1 per 3 Ini 1 pangkat 3 tetap 1 Jadi ini tetap minus setengah juga akan sama Ini 1 kuadrat juga 1 Plus 2 dikali 1 akan ketemu 2 Minus batasnya yang bawah adalah 0 Ketika dimasukkan ke sini Ke sini dan ke sini hasilnya akan 0 semuanya Nah, tinggal dihitung saja Ini ada 2 yang utuh dikurangi berapa ini? Minus sepertiga dan minus setengah Minus 5 per 6 Oke kan? Nah, ketemulah 1 seper 6 Satuan luas Untuk luasnya Dan untuk volumenya Kita bisa menghitung volumenya dengan Eits, integral P Integral Batasnya Jangan lupa tadi 0 sampai minus 1 Sudah enak karena kita just tahu batasnya Eh, kok minus 1 sih? Batasnya 1 bro Oke Fungsi yang atas kuadrat Berarti minus X plus 2 kuadrat Dikurangi Fungsi yang bawah Dikuadratkan Berarti X kuadrat Dikuadratkan lagi Dx yuk Kita hitunglah Sama dengan gimana? P-nya tetap Integral kita lakukan belakangan Kita susunin dulu jadi X kuadrat Minus 4 X Plus 4 Bisa kan? Jadi ini Ya, bisa ya Oke Minus Ini jadi X pangkat 4 Dx Nah, sekarang tinggal kita integralkan Persukunya P-nya biarkan saja tetap Di sini jadi Sepertiga X pangkat 3 Ini jadi 4 per 2 Atau 2 X kuadrat Ditambah ini jadi 4 X Minus 1 per 5 X pangkat 5 Ya kan? Sekarang Dikali batasnya adalah 0 sampai 1 Jangan lupa dikurung Oke Step selanjutnya tinggal Masukin angkanya saja Ini 1 tetap di sini Berarti ini tetap Sepertiga Dikurangi 2 Dikali 1 kuadrat Tetap 2 Ditambah 4 kali 1 4 Minus Seperti 5 Dikali X pangkat 5 1 pangkat 5 Tetap Seperti 5 Dikurangi Mengandung X semuanya ini Kalau dimasukin 0 Pasti hasilnya 0 Nah, tinggal dijumpain saja Berapakah nilainya Bisa kan? Oke Begitulah Pemanfaatan integral Untuk menghitung Luas dan volume Benda putar Yoi Mantap 4 5 2